Abdul Rohim sudah tiga kali menjalani latihan bersama Persebaya Surabaya. Tak lama lagi, mantan keeper PSMS Medan itu akan mendapat kontrak dari manajemen Bajul Ijo. Pelatih Persebaya, Jajang Nurjaman, mengatakan urusan administrasi Rohim sedang diselesaikan. Dia sudah merekomendasikan pada manajemen Persebaya agar mengikat Rohim. Saya serahkan pada manajemen, kalau dari saya, Rohim sudah oke dan sudah bisa diselesaikan, kata Jajang Nurjaman. Tinggal masalah administrasi dengan manajemen, mungkin mereka lagi mengatur waktunya. Kalau dari saya sudah tidak ada masalah, imbu pelatih yang akrab di Sapa Janur itu. Abdul Rohim pertama muncul di latihan Persebaya pada Rabu, tanggal 6 Februari tahun 2019. Kebetulan, Persebaya saat itu melakoni uji coba dan keeper berusia 22 tahun itu mendapatkan kesempatan. Bagi Janur, Rohim bukanlah sosok yang asing. Keduanya pernah bekerja sama saat masih di PSMS musim lalu. Dia memang pemain yang saya rekomendasikan untuk direkrut, ucap Janur. Sebelum kedatangan Rohim, Persebaya Surabaya telah memiliki dua keeper, yaitu Imam Arif Fadilah dan Miswar Saputra. Jika Rohim diresmikan, Persebaya akan memiliki tiga penjaga gawang untuk musim ini. Terima kasih telah menonton!